Akibat suami tak kunjung pulang ke rumah, puluhan emak-emak menggerbek lokasi judi di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Selain berjudi, lokasi itu juga jadi tempat pengedaran narkoba. Pulauan ibu-ibu menggerbek masuk lokasi judi tembak ikan di Kompleks Bisnis Sentral, Pekandolok Masihu, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Pintu pun didobrak karena pemilik tempat judi tak kunjung membukanya. Sesampainya di dalam, kumpulan para istri ini protes dan sebagian lainnya merusak alat judi. Aksi ini dipicu karena pasangan dari para ibu ini tak kunjung pulang ke rumah lantaran berjudi di lokasi ini. Selain merasakan, lokasi ini juga kerap jadi tempat transaksi narkoba. Sudah merasa-rasah pengaduan dari orang-orang yang mamak-mamak muda yang suaminya pada tidak pulang berjudi di sana. Anak-anak kami dan menantu-menantu kami sudah pada sibuk tidak pulang-pulang. Bahkan sampai ada pulang pagi jadi kami sangat-sangat resah. Peringatan telah diberikan tetapi tak kunjung diindahkan hingga warga mengerubuk lokasi ini. Seluruh alat judi pun dibawa ke Polsek untuk jadi barang bukti. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, INews, melaporkan.